Bagi Anda warga Kota Pekanbaru yang membawa sepeda motor diharapkan berhati-hati dalam memarkirkan serta meletakkan kendaraan Anda. Karena aksi pencurian sepeda motor semakin marak terjadi di Kota Pekanbaru. Ini dibuktikan dengan tertangkapnya beberapa pelaku pencurian kendaraan bermotor oleh jajaran pihak kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Maraki aksi pencurian tersebut, pihak kepolisian akan mengoptimalkan kembali razia rutin serta melakukan patroli di beberapa daerah yang dianggap rawan. Kasus Resort Kota Pekanbaru AKP Arifat Jarsatria mengatakan pelaku curahan mor yang berhasil ditangkap tersebut merupakan sindikat dan para pelaku menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke area perkebunan. Kalau kasus curahan mor memang akhir-akhir ini kita banyak melakukan pengungkapan. Baik di posik Bukit Raya ada, kemudian di posik Tampan ada, kemudian kemar beberapa hari lalu di posik Tenayan ada, dan terakhir kepoyang sekaki. Namun kita akan optimalkan kembali ya, kita akan optimalkan kembali karena untuk agar balance antara laporan kehilangan curahan mor ini dengan hasil pengungkapan kita yang ada. Pihak kepolisian menghimbau pemilik sepeda motor menggunakan kunci ganda saat akan memarkirkan kendaraannya. D.V. Hindrawan dan Danata melaporkan. Terima kasih.